Kota Administrasi Jakarta Barat Kota Administrasi Jakarta Barat adalah salah satu kota dari lima kota administrasi di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan berpusat pemerintahan yang berada di kembangan, padatnya penduduk Kota Jakarta Barat jelas menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga hukum seperti Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pencari keadilan. Gedung Pengadilan Agama Jakarta Barat beralamat di Jalan Pesanggerahan Raya, Nomor 32, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Pada tanggal 21 Desember 2020, Pengadilan Agama Jakarta Barat berkesempatan menerima apresiasi dan pengadugrahan zona integritas dan reformasi birokrasi secara offline dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara. Pengadilan Agama Jakarta Barat Merupakan suatu kebanggaan dan karunia yang sangat luar biasa, perolehan penganugrahan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Pengadilan Agama Jakarta Barat Pengadilan Agama Jakarta Barat memiliki misi yang terbagi ke dalam 4 poin utama. Pertama, meningkatkan sarana dan prasarana yang modern untuk pelayanan publik. Ketiga, meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Keempat, meningkatkan publikasi dan transparansi pengadilan dengan dukungan teknologi informasi. Saya Dr. H. Munir, SHMAG, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kami pimpinan, beserta seluruh Aparatur Pengadilan Agama Jakarta Barat, berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Kebutuhan masyarakat terhadap hukum dan keadilan bergerak begitu cepat dan dinamis, serta kondisi ini yang masih belum menentu karena pandemi COVID-19 yang masih berlangsung selama hampir 2 tahun. Menuntut lembaga peradilan, termasuk pengadilan agama Jakarta Barat, untuk segera beradaptasi dengan segala perubahan yang cepat. Hal ini menuntut upaya yang sungguh-sungguh dalam memacu laju reformasi birokrasi melalui transformasi mindset dan culture set dari zona nyaman menuju zona kompetisi. Dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, diwajibkan bagi masyarakat pencari keadilan yang memasuki gedung pengadilan agama Jakarta Barat untuk mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dalam masa pandemi saat ini, termasuk pengecekan suhu tubuh dan pemakaian hand sanitizer. Guna memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan nasihat hukum, pengadilan agama Jakarta Barat menyediakan ruang khusus pelayanan pos bantuan hukum yang terintegrasi dengan ruang pelayanan terpadu satu pintu di lantai dasar. Saat ini, ruang lingkup kerjasama antara pengadilan agama Jakarta Barat dengan PT. Pos Indonesia Persero tidak hanya terbatas pada pemata raya bagi para pihak dan jasa pengiriman surat, namun juga diperluas dengan layanan pengiriman akta cerai, salinan putusan, atau penetapan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jalinan kerjasama ini telah disepakati melalui penandatanganan MOU pada tanggal 2 September 2021. Guna mewujudkan pelayanan terintegrasi antara pengadilan agama Jakarta Barat dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk menjawab tuntutan warga Jakarta dalam penyelesaian layanan administrasi kependudukan dan pelayanan isbat nikah, perceraian, pengangkatan anak, dan asal-usul anak secara holistik dan integratif melalui paradigma dan sistem kolaborasi. Maka, pada tanggal 2 September 2021, telah ditanda tangani perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak. Pengadilan agama Jakarta Barat telah bekerjasama dengan Rumah Sakit Cendana melalui penandatanganan perjanjian kerjasama pada tanggal 23 Agustus 2021 dalam hal layanan dasar kesehatan dan konsuling, sehingga masyarakat mencari keadilan dapat memanfaatkan layanan tersebut pada saat menunggu angkian pelayanan di ruang pelayanan terpadu satu pintu. Pengadilan agama Jakarta Barat menjalin kerjasama dengan PT Bank Syariah Indonesia dalam hal pengelolaan rekening RPL dan pengelolaan transaksi panjar biaya perkara. Secara elektronik, sehingga masyarakat tidak perlu keluar dari gedung pengadilan agama Jakarta Barat telah dilakukan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui beberapa aplikasi inovasi pelayanan kepada para pihak. Aplikasi inovasi tersebut diantaranya adalah Sipendekar, Sistem Informasi Pendaftaran Perkara Sipendekar berfungsi memberikan informasi mengenai persyaratan dan alur perkara melalui WhatsApp. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai layanan dan persyaratan apa saja untuk berperkara di Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan hanya mengetik info ke nomor WhatsApp 0838 2888 811 SINORA, Sistem Informasi Notifikasi Perkara SINORA dapat melakukan pemberitahuan secara otomatis kepada para pihak berperkara mengenai jadwal sidang, tundaan sidang, dan informasi terkait proses persidangan yang dapat terbaharui secara otomatis. SIKUMIS TRUE memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai simulator perhitungan biaya panjar perkara informasi detail perkara dan booking jam pengambilan produk pengadilan secara drive-thru aplikasi ini merupakan gabungan dari tiga aplikasi SIMECAR, SEMBARA, dan Drive-thru yang terintegrasi dalam satu aplikasi Selain praktis, aplikasi ini juga dapat mengurai antrian dan mengurangi kerumunan di dalam ruang PTSP SISDUK PCR Sistem Informasi Kependudukan Pasca Perceraian Aplikasi perubahan status kependudukan secara otomatis Konsep pelayanan one-stop service melalui integrasi sistem layanan antara pengadilan agama Jakarta Barat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administratif Jakarta Barat memberikan kemudahan bagi warga Jakarta Barat dalam memperoleh dokumen status kependudukan sesuai dengan peristiwa penting yang dialaminya diantaranya KTP, KK, Akta Kelahiran, KIA sampai pada proses pencetakannya E. Kemas merupakan aplikasi survei kepuasan masyarakat dan survei indeks persepsi korupsi secara online sehingga dapat diakses dari manapun dengan mudah Layanan PTSP Online menyikapi situasi dan kondisi yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19 telah tersedia menu layanan PTSP Online yang dapat diakses melalui website pengadilan agama Jakarta Barat aplikasi ini menyediakan tiga menu berupa voice call, video call, dan online chat tersedianya aplikasi ini memberikan kemudahan pada masyarakat yang ingin berinteraksi langsung dengan petugas melalui menu yang tersedia saat berkonsultasi gugatan mandiri aplikasi gugatan mandiri dapat digunakan untuk membuat gugatan secara mandiri melalui anjungan yang telah tersedia di loket PTSP audio gratifikasi dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi tindak korupsi kolusi, dan nepotisme pengadilan agama Jakarta Barat mengajak seluruh masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan untuk ikut mengawasi perilaku aparatur pengadilan agama Jakarta Barat dalam pelaksanaan tugasnya melalui himbawan audio anti gratifikasi Sipeta, Sistem Informasi Penerimaan Tamu aplikasi pencatatan tamu secara elektronik yang dilengkapi dengan foto digunakan untuk menghindari segala hal atau kemungkinan yang tidak terduga dan menimbulkan kekhawatiran layanan penerimaan tamu ini juga dapat diakses secara online selain tersedianya aplikasi inovasi layanan bagi para pencari keadilan pengadilan agama Jakarta Barat juga mengupayakan tersedianya inovasi non-aplikasi berupa Kukirim merupakan layanan pengiriman akta cerai salinan putusan atau penetapan sesuai dengan peraturan yang berlaku layanan ini dilaksanakan bekerjasama dengan PT POS Indonesia yang bertujuan memberikan solusi bagi masyarakat Jakarta Barat berupa kemudahan dalam mendapatkan produk layanan pengadilan agama Jakarta Barat layanan divabel berdasarkan pasal 29 ayat 1 undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik di mana penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu maka pengadilan agama Jakarta Barat menyediakan fasilitas layanan bagi kaum disabilitas berupa parkir khusus divabel jalur landai guiding block perlengkapan sarana divabel toilet khusus divabel ruang khusus layanan divabel panduan syarat dan prosedur berperkara dalam braille alfabet serta TV media dengan terjemahan untuk masyarakat berkebutuhan khusus selain itu pengadilan agama Jakarta Barat bekerjasama dengan sekolah luar biasa negeri dalam rangka menyediakan petugas pendamping tuna netra dan tuna rungu bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan berperkara di pengadilan agama Jakarta Barat layanan kesehatan dan konseling pengadilan agama Jakarta Barat telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit jendana dalam layanan konsultasi kesehatan dan konseling bagi para pencari keadilan layanan kesehatan meliputi layanan kesehatan dasar sedangkan konseling ditunjukkan pada upaya konsultasi pra pengajuan gugatan oleh para pihak dengan pemberian pemahaman secara psikologis terkait dampak yang timbul pasca perceraian pojok baca dan working space demi kenyamanan dan menjaga produktivitas para pihak berperkara telah disediakan area khusus yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan membaca maupun bekerja saat menunggu antrian pelayanan di pengadilan agama Jakarta Barat dengan dilengkapi fasilitas pendukung yang memadai untuk kegiatan tersebut termasuk wifi gratis ruang bermain anak dan laktasi pengadilan agama Jakarta Barat juga menyediakan ruangan khusus ibu menyusui dan ruang bermain anak diharapkan dengan tersedianya ruangan ini maka ibu menyusui dan orang tua yang membawa anak dapat merasa nyaman saat berperkara di pengadilan agama Jakarta Barat kantin kejujuran dan minuman gratis tersedianya kantin kejujuran dan minuman gratis di ruang tunggu PTSP maupun ruang tunggu sidang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pihak berperkara untuk memecah kejenuhan maupun kelelahan saat menunggu panggilan antrian maupun panggilan persidangan loker barang, loket charger, dan wifi gratis pengadilan agama Jakarta Barat berinisiatif untuk menyediakan loker penyimpanan barang bawaan disertai kunci saat proses persidangan selain itu, juga disediakan charger gratis dan layanan wifi saya menyambut baik dan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiasi pengadilan agama Jakarta Barat dalam melakukan perjanjian kerjasama dengan binas kependudukan dan kecatatan sipil Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan layanan tentang perubahan status pada kaputanda penduduk sampai pada proses pencetakannya saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaannya setinggi-tingginya kepada pelajar agama Jakarta Barat yang doang berkerjasama dengan PPK Indonesia dengan mengadakan layanan negele kemudian juga ada layanan pos berupa penyimpan surat, paket, dan lainnya satu pengadilan agama Jakarta Barat saat ini sudah mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan serta pengadilan agama Jakarta Barat ini sudah mampu menyediakan layanan fasilitas sarana penunjang dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan Terima kasih kepada para petugas dan pengadilan agama Jakarta Barat yang telah memberikan pelayanan pencari kelaman dan cekmat Sejak pertama kali datang, kita mengambil akunan cerai terus memperjalanan lancar tidak ada pencari keadilan satu-satu sekali Pagi, 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 pagi PHJB luar biasa Siapa kita? AGP Perubahanan PHJB Adakah WBK di Atimu? Ada, ada, ada Adakah WBPF di Atimu? Ada, ada, ada Mana dia? Ini dia, ini dia, ini dia Siapa kita? Siapa kita? Agap perubahan Mahkamah Agung Tumat Bagilah Excelent PT ADK di Jakarta Jumat PAJB Persimuli Aduh PAJB Adikorusi PAJB PEM DEMEN WBK 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 selamat menikmati